dengan kain serong kalau di bahasa inggrisnya kain bias kalau di arab saya biasanya menyebutnya bias untuk melapisi bagian-bagian lingkaran atau bulatan kita harus menggunakan kain serong jika kain serong tidak mencukupi kita bisa menyeluskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dijahit kemudian kita pecah jahitannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ini kita tutup ke bagian dalam selamat menikmati 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 selamat menikmati